Intro Siapa yang tak mengenal dengan sosok pria berparas tampan, santun, dan ramah? Sosok pria kelahiran 10 Juli tahun 1976, yaitu anak pasangan dari almarhum Dirhamsah dan Ibu Sulastri. Beliau merupakan sosok perwira pertama berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, yang tak asing lagi di Institusi Polri, khususnya kepolisian Resort Rokan Hiliriau. Mantan kasat narkoba ini, pamornya sangat dikenal di kalangan jurnalis atau awak media. Sifatnya yang selalu transparan, apabila awak media bertanya ataupun mengkonfirmasi sesuatu berita, beliau selalu siap menjawab. Ayah dari Delia Dintara ini, sejak menjabat sebagai Kasubag Humas Polres Rokan Hilir, banyak sekali perubahan yang signifikan. Masyarakat lebih mengenal dan tahu informasi, baik informasi kasus kriminal, kasus laka, dan kegiatan Jumat Berkah yang selalu diadakan di jajaran Polres Rokan Hilir. Tak bisa dipungkiri, beliau adalah perpanjangan tangan dari Polres Rokan Hilir, yang selalu siap menginformasikan sekitar kegiatan-kegiatan, meskipun jabatan yang diembannya terkadang sulit. Namun beliau selalu tersenyum untuk menginformasikan kepada awak media tentang kegiatan dan rutinitas Polres Rokan Hilir, agar masyarakat luas mengetahui apa saja berita dari sekitar Polres Rokan Hilir. Berkat kesungguhan beliau, dalam menjalankan amanah yang diembannya, terbukti hampir setiap hari terkait berita Polres Rokan Hilir selalu ada di media masa, baik online maupun cetak. Berikut wawancara khusus reporter kami dengan Kabag Humas Polres Rokan Hilir, AKP Julian DSH, Rabu 1 Oktober 2019. Saya lulus jabat tahun 1996, pertama kali berdinas di Polres Rokan Hilir. Polres Tanah Karo, Kolda Sumatera, Sumatera Utara. Nah itu lulus Tukpa tahun 2008, pindah ke Kolda Rial, ditempatkan di Polres Rokan Hilir. Pertama dulu saya menjabat KSPK, kemudian pernah menjabat KASUBAK, Jarlat, di Sunda, kemudian pernah kandit Intel di KPU Intel di Polres, terus kandit Intel di 2016 sampai tahun 2018. Jadi apa kiat-kiat kemandan sehingga nampak sehat, selalu semangat gitu? Selalu berpikiran positif. Jadi selama di Rohil ini, apa kendala yang dihadapi kemandan yang saat bertugas? Saya rasa tidak ada kendala yang berarti yang... Dari Mapohares Rokan Hilir, Riau, Ahmad Pauji, Parapat TV News mengabarkan.